oke guys jadi gini ya suasana di bukit kabut jadi siang ini gue udah mau cabut nih guys karena sore nanti gue akan menyeberang ke air merah gitu nah ini udah sekitar jam setengah 8 kabutnya masih ada tetap di pojok sana tadi pagi tuh adanya di depan-depan sini kabutnya nah ini tenda gua lu enggak usah khawatir kesini kalau emang lu apa pakai mobil atau pakai motor di sini banyak warung-warung warga yang tersedia pop me terus kopi ya standar lagi standar wisata gitu nah kalau emang lu pengen bersepeda ke bukit kabut di sini saran gua lu harus stok lu harus bawa minum yang cukup gitu karena karena di sepanjang jalan warung itu enggak ada gitu guys warung itu enggak ada dan ya jalannya menanjak terus menurun jalan rusak lu nanti bakal menemukan jalan rusak dan ya lu harus siap-siap inilah siap-siap fisik gitu untuk bersepeda dari wayangapu ke bukit sini gitu walaupun jaraknya enggak 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 begitu jauh 34 kilo lah 34 35 kilo tapi eh lu bakal menemukan sensasi di mana perbukitan itu menghimpit lu seolah-olah menghimpit lu gitu karena jalurnya itu Wah keren banget guys keren keren banget jalurnya asli nah gua udah mulai apa prepare buat cabut langsung menuju ke pelabuhan Oke guys sampai nanti dan sampai jumpa di lain kesempatan tetap ikutin perjalanan gua explore Indonesia Indonesia dengan bersepeda Gua Tame Indo cabut Indonesia dengan kemudiannya 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 Indonesia dengan kemudian